Halo semuanya, saya Alif, dan di video ini saya akan mereview sebuah kabel display output. Jadi, saya baru saja dapat paket nih dari PX Indonesia. Terima kasih atas kirimannya. Di tangan saya sudah ada kabelnya dengan seri MHA130. PX sendiri brand asal Taiwan, seperti yang dapat kita lihat tulisan pada boxnya. Professional brand from Taiwan. Kabel ini juga sudah dilengkapi dengan garansi 18 bulan. Ini ada juga keterangan panjang kabelnya, sepanjang 2 meter, dan USB power supply. Artinya, kabel membutuhkan suplai daya untuk digunakan dengan jenis port USB type A. Sekarang coba lihat box belakang ada gambar ilustrasi penggunaannya. Kabel HDMI untuk kemonitor, kemudian power supply, dan kesediaan 3 port untuk nyambung ke gadget. Gak hanya handphone, tapi juga bisa tablet untuk inputnya. Lanjut, kita buka boxnya. Box kabel output PXMH130. Buka dari atas, dan ya, ini kabelnya. Tapi tunggu, kayak masih ada sesuatu di dalam box. Oh, ternyata masih ada buku panduannya. Jadi, kita dapat 2 item di dalam boxnya. Ada kabel dan buku panduan. Ya, biasanya cukup jarang dibaca orang sih. Lanjut lagi, buka plastik, bungkusnya pelan-pelan. Dan ini wujud pertama dari kabelnya. Port HDMI yang paling besarnya. Terbuat dari bahan metal. Kabel dibalut dengan bahan kain. Bagus, saya suka modelan seperti ini. 3 buah input port yang tidak sabar saya coba. Ada Type-C, Lightning, dan Micro USB. Memang ditujukan untuk Android dan iOS. Yang saya suka, semuanya nempel jadi satu. Tidak khawatir hilang, jadi lebih aman. Kita buka pengaitnya. Pengait kabel sepanjang 2 meter. Susah buat masuk frame semua ini kabel. Tapi, bagus. Dengan panjangnya, kita bisa lebih leluasa. Mungkin bisa sambil tidur atau berbahan saat kita gunakan kabelnya. Sekarang kita tes fungsinya. Kabel HDMI dihubungkan ke monitor dan power supply. Kita hubungkan ke sumber listrik. Setelah itu, langsung colokkan ke handphone Android. Untuk pengujian pertama, saya gunakan device Android. Dan akan muncul instruksi. Kita pilih transfer file atau Android. Setelah itu, kita langsung diarahkan untuk mendownload aplikasi mirroring. Confirm-confirm aja dan setting-setting aja. Cukup simple untuk prosesnya. Saya jamin Anda langsung paham. Saat sudah selesai, muncul keterangan device not connected. Tidak perlu khawatir, karena solusinya tinggal lepas saja kabelnya, lalu dihubungkan kembali. Sesimpel itu prosesnya, dan sudah terhubung. Saya coba tes delay-nya dengan scroll-scroll YouTube. Bisa dilihat dengan jelas, tidak ada delay dan lancar-lancar aja. Sip! Kita coba putar beberapa video. Wow! Bisa berjalan dengan aman ya. Sesuai. No delay-delay. Berikutnya, tes untuk port lightning. Tinggal lepas, kita ganti portnya. Colokkan ke device iPhone. Lalu muncul instruksi selanjutnya. Tinggal izinkan akses saja. Ternyata, di iPhone lebih mudah. Karena kita tidak perlu install aplikasi lagi. Cukup izinkan akses satu kali. Untuk kali ini, kita coba dengan bermain game. Yang saya coba di sini adalah game Mobile Legends. Game sejuta umat. Bisa dilihat, delay tidak terasa sama sekali. Iseng-iseng buka aplikasi kamera, dan bisa berjalan dengan baik. Selama pengujian, sama sekali tidak ada gendala. Mulai dari proses nyambungin ke layar monitor, nonton YouTube, sampai bermain game. Kabel ini bisa digunakan untuk Android maupun iOS. Cocok untuk orang yang butuh layar lebar, untuk nonton film, dan mungkin juga untuk presentasi kerjaan. Kabel ini menggunakan sistem mirroring, jadi bisa digunakan oleh banyak device tanpa perlu pusing. Dengan harga Rp 200 ribuan, saya sangat merekomendasikan kabel ini, dari segi material dan fungsional. Demikian video unboxing dan review dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.